Oh beda lagi wani terus aku masih leluhurnya ya saya tahu kalau kamu leluhur mampu untuk melindungi dia cuma ngawasin dari jauh makanya ketika dia mau berobat kemanapun aku ngikutin supaya dia ada yang bantu dia kasihan Bunda Korla mau dateng siapa Bunda Korla tau-tauan Bunda Korla lucid-lucid tiba-tiba begitu jam 12 saya berubah tangan saya begini begini Minggir 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 gitu buka pintunya terus dikejar sama adik saya bukan mukrimnya dua makhluk ini apa mengganggu kah tujuannya apa kalau menurut Pak Kira saya itu kena sumpah leluhur tujuh turunan terus mata saya dengan doa-doa saya cikir-cikir saya itu mata saya melek biasa begini ngeliatnya tuh kedepannya supaya saya lebih normal sebagai manusia ya ya kira-kira apa solusinya Mas ya Oke ya Pras gimana Pras jadi disana tadi sudah cerita panjang lebar tentang Ibu Tri ini banyak sekali kejadian-kejadian supernatural atau spiritual yang menempa Ibu Tri sehingga Ibu Tri ini merasa terganggu gitu ya dan merasa tidak nyaman apa bahasanya seolah-olah di sini Ibu Tri ini tidak bisa hidup selayaknya manusia normal disini Ibu Tri pengen ada satu solusi atau satu jalan keluar mungkin Allah bisa memberikan lewat tangan Kiseno untuk Ibu Tri ini bisa hidup kembali seperti manusia seperti biasanya seperti normal apa adanya jadi menurut Kiseno bagaimana ya jadi menurut pribadi saya gitu Bu ya manusia ini bisa terkena santet atau kiriman karena kurangnya keimanan terus dia bisa terhindar ini yang penting Ibu jangan yang paling utama sugesti jangan tersuggest dengan pemikiran Oh gua nih kayaknya dikerja ini Oh gua kerasa gini kayaknya ada yang ngirim ngirim gua nih memang bener ada yang ngirim tapi jangan diyakinkan gitu jangan diyakinkan dalam arti diyakinkan di sini segala sesuatu hal contoh benda pusaka benda pusaka itu kalau enggak kita yakinkan itu enggak akan menjadi bumerang buat diri kita termasuk pun santet jadi santet pun kalau misalkan enggak kita yakinkan dia enggak akan kena ke dalam diri kita jadi inti dari Ibu ini yang yang paling utama perbanyak puasa terutama puasa muti solusinya puasa muti ya puasa muti minimal tiga hari maksimalnya tujuh hari dibarengnya dengan sholat malam Insya Allah semua santet bakal kesingkir yang paling utama ini di setiap kali habis maghrib baca ayat kursi seratus kali habis maghrib seratus kali kalau seandainya enggak kuat disambung dengan tengah malam minimal satu hari itu seratus kali jadi buat teman-teman kalau ada gangguan-gangguan hal negatif ataupun hal-hal yang memang mengganggu dalam diri yang sifatnya gaib pertama baca untuk diri kita kirimkan doa untuk diri kita baca al-fatiha dulu misalkan pulan binti pulan baca al-fatiha tujuh kata nafas baru baca surat anas tiga kali at kursi seratus kali mau ilmu apapun mau dari manapun gitu ya saya tahu semua ilmu santet itu bakal rotok halo kan tadi baca al-fatiha tahan nafas tujuh kan kan itu apa enggak semua orang bisa nah ya itu akan panjang ya kalau nggak kuat gimana minimal ganjil 357 ganjil syukur-syukur bisa tujuh atau sembilan satu al-fatiha tahan nafas ya enggak satu tiga kali tiga kali itu satu tarik baca al-fatiha tiga kali tarik tahan terus baca al-fatiha sampai tujuh kali kalau bisa kalau bisa tiga kali baru lepas nafasnya gitu ya kenapa disini kita harus mendoakan diri sendiri ibu punya anak mendoakan anak pasti anak mendoakan ibu enggak bentuk ibu mendoakan orang meninggal ya siapapun orang tua kita udah meninggal kita doakan dia mendoakan kita enggak enggak makanya sebelum kita ini meninggal kita harus wajib mendoakan diri sendiri untuk apa pembersihan diri gitu karena kita nggak ada yang mendoakan dan kita jangan mengandalkan untuk orang lain supaya berdoa untuk kita jangan mengandalkan siapapun kita doainya diri sendiri selagi kita masih hidup jadi yang sekarang ini gua mau coba interaksi ini pas gua mau coba masukin nih ini tadi dia ngeliatin ke ibu ini lu jagain aja di belakang ya sebelum dimasukin dia mohon maaf sebelum kita lakukan mediasi atau mediumisasi teman-teman saya mau tanya dulu sama Kiseno menurut pandangan Kiseno ini apa yang terjadi dengan Ibutri ini apa sih gitu kiriman apa di di apa perbuatan seseorang atau dari leluhurnya yang menitis atau gimana kalau yang paling utama dia memang trahada trahada tapi lebih kuat dominannya dari kiriman kiriman artinya perbuatan seseorang perbuatan seseorang contoh misalkan santet lah misalkan dia kiriman ini macam-macam bentuk dan jenisnya ada yang santet ada juga yang ingin menundukkan ibu ini gitu jadi kiriman ini enggak harus disantai banyak ya misalkan gendang apa puter giling sukma ilmu pelet ataupun dia gendang itu kan termasuk kiriman tapi yang dominan dari ibu ini dia memang mau dibikin gila pas dia mau dibikin gila mau lupa sama semuanya yang gua gua tahu ya gitu ya dari artinya tadi dia cerita gitu dan bagusnya dia masih ada keimanan dengan Tuhan dengan Allah kalau enggak ada selesai hidupnya jadi ibu kalau misalkan saya mau mediumisasi ini ibu itu loss aja ibu mau ngamuk mau apa biarin aja loss padahal yuk tugas tuh jagain ya keras enggak mendingan dibawa aja dibawa aja kayaknya ya kalau disini kursi takutnya ngejeldah kan ya jadi teman-teman kita mau coba mediumisasikan ke ibu tri apa satu sosok yang selama ini mengikuti atau menempel sama ibu tri cuma karena kita menjaga kondisi fisik agar tidak cedera untuk keamanan semuanya kita pindah tempat teman-teman tetap ikuti kami ya teman-teman kita sudah pindah tempat dan saat ini kita mau coba mediumisasikan satu sosok yang selama ini mengikuti atau menempel atau mungkin mengganggu di kehidupannya ibu tri mediumisasi ini akan dilakukan langsung oleh kiseno kita saksikan bersama teman-teman silahkan kiseno selawat aja ya pejamin mata konsentrasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hai hai omoha mik 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 siapa ini siapa ini siapa ini siapa ini siapa Assalamualaikum siapa 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 ini 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 siapa yang ngirim siapa yang ngirim siapa ini siapa ini siap ini siapa ini bisa diperintah tapi kenapa bisa nggak tahu kan kalau diperintah ditinggalin sama siapa Oh jadi guys ini mantan suaminya yang bikin kayak gini karena mantan suaminya itu paranormal yang terkenal ya Dukun mungkin ya Pras ya ini dibikin kayak gini kasihan nih sama tuntasnya sama habisin semua kamu mau pulang sendiri mau diantar atau mau dihancurin atau jalan atau jalan tapi aku enggak tahu jalan Oke udah ditutup semua udah saya buka jalannya ikutan saya asadualah sedulah ilaha illallah wasaduala Muhammadur Rasulullah lagi udah kelihatan jalannya udah kelihatan jalannya udah kelihatan belum sakit udah kelihatan belum jalannya Oh masih belum kelihatan masih belum kelihatan beda lagi Pak lain lagi lain lagi lagi wani gue kerape wani ngopor awani ngerti aku sobok ya aku ngerti gue ngerti aku sakit ya udah kalau sakit keluar sebat apapun kamu nggak ada apa-apanya ya Allah tolong aku ya Allah kenapa aku mau pulang tapi aku sakit tolongin aku ya Allah banget aku tak enggak mau pulang atau enggak kenapa 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 ya udah enggak pergi harus pergi pergi enggak 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 ada jatuh pergi sekarang pergi nyeksa manusia aja lu mau pergi nggak mau pergi nggak enggak enggak ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Aduh Bunda korna mau datang siapa udah diam-diam siapa muda korna-tahun budakorna kenapa enggak udah diam sini mau keluar enggak eh dengerin dulu dengerin dengerin dulu emang ada jindut tahu budakorna siapa muda-jaman Oh gitu malunya lihat cakep-cakep lagi ceknya ya Allah mau pergi atau enggak ini jadi jin jinnya jin jaman now nih jaman sekarang ya iyalah tadi siapa yang udah keluar tuh siapa aja yang udah keluar siapa aja tadi bismillah ya enggak bisa dipegang biasa doang mempulang atau enggak mempulang mode mau dianterin atau mau pulang langsung mempulang beda lagi jadi ada banyak beberapa yang disini yang masuk ya ini sebenarnya dia kerja di kementerian tapi karena mantan suami jadi kayak gini ini kasihan siapa kamu siapa siapa aku sebenarnya juga kasihan sama yang punya tubuh ini terus aku masih leluhurnya ya saya tahu kalau kamu leluhur gak ganggu kan kalau mampu untuk melindungi dia cuma ngawasin dari jauh makanya ketika dia mau berobat kemanapun aku ngikutin supaya dia ada yang bantu dia kasihan dia kasihan dia kasihan banget dia leluh anak kekurangan aku aku minta tolong kelihatan kelihatan beban hidup semuanya ada di dia kasihan ya insyaallah saya tolong kelihatan 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 ini siapa leluhur rasa dengan siapa kelihatan kelihatan dengan siapa oke kamu muslim bukan muslim bukan muslim bukan muslim bukan kejauhan 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 jadi informasinya ki ada satu pendamping beliau ini namanya Ki Romosemar Ki Romosemar ini kan kejauhan ya nah mungkin beliau kalau kamu Romosemar kamu tahu saya siapa tadi aku udah ngeliat namanya siapa Joko Seno apa kalau gak salah Ismo Yojati Sabdo Palon itu kenal saya kalau kamu kamu Kiromo Semar kamu pasti kenal saya yaudah karena saya besok juga mau bertolak ke Gunung Lawu untuk nemuin Sabdo Palon ataupun yang Semar ngapain nangis udah kayak sinetron aja nangis Coba saya simpan pecah lagi lucu emang hidup ini aku gak membantu aku cuma ngawas-ngawas coba sini iya Romo Bras dorong pakai bisa ayat kursi Bras bisa dorong Bras sini kita netralin aja saya punya Romo baca ayat kursi atau ano A'udzubillahimna syiaturajim Bismillahirrahmanirrahim Syirullah Syiatullah Syibatullah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Alhamdulillah Ya Malekatul Jibri Makasih Mika Isra Ejra Yisra Polong Jibri Bina Sema Dikin Asin ngapain tadi sih jahat banget jadi orang ngapain tadi kau kayak gini ya Allah sakit 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 udah sepatu buka matanya buka matanya ambil aku hanya er aku hanya gua sini ya guys jadi kita tuntasin malam ini buat terhiasi ribu nih lucu ya lucu ribet jadi orang tua ribet loh umur berapa sekarang 55 tahun 55 tahun kemasukan jin kafir udah lama jadi kita coba netralisir semua buangnya ke laut leluhurnya kita sempurnain semuanya jadi anak dia ini indigo nih guys anak indigo yang memang udah sempat kemasukan juga beberapa kali sampai rambut itu botak karena cakra mahkotanya kebuka nanti kita coba interaksiin sama mediumisasi anaknya juga Oke Bu Oke sampai disini dulu nanti kita lanjut part 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati